halo guys assalamualaikum kali ini aku mau membagikan tutorial bagaimana cara menyetting ikan mitrol oke guys langsung aja kita mau ketik chrome nya dulu ya masuk lewat chrome kita login dulu ke youtube dashboard nya kita mau masuk ini lagi loading tanpa berbahasa basi tunggu aja ya guys ini masih loading kita masuk ke tampilan yang seperti ini saat kita mau menyetting iklan jadi pertama-tama kita masuk ke videonya setelah masuk ke videonya ini ya sudah ada ya videonya ya kita cek dulu sebentar seperti ini ini kebetulan ada video baru saya yang belum aku setting jadi bisa buat tutorial untuk kalian yang masih pemula seperti itu ya pertama kita klik dulu itu di apa namanya di tulisan yang itu nah ini masih loading dan tampilannya itu akan seperti ini guys terus nanti kita akan pilih apa namanya setting ya setting sebentar guys masih loading ya kalian pilih yang lambang dollar itu ya guys jangan lupa ini masih itu kan ada gambar S dollar ya guys jadi kita pencet aja yang gambar dollarnya itu dan pastikan ini semua kotak-kotak yang di atas itu tercentang semua ya seandainya itu belum dicentang kalian itu boleh dicentangin sendiri tapi biasanya itu udah tercentang dari sesenanya ya kalau sudah kita nanti akan pilih yang tulisan biru apa mitrol itu ya setting mitrol itu ya nah ini aku udah pencet dan tampilannya itu seperti ini guys ini belum disetting ini sebagai contoh aja ya tutorial buat kalian yang masih pemula dan di sebelah kiri itu yang atas pojuan itu ada tulisan biru itu ya guys itu ada tulisan jeda iklan terus yang aku geser-geser itu adalah kita untuk mau menaruh di berapa menit-menitnya itu loh guys gitu jadi kalian tuh mau menaruh iklan itu di berapa menit kalian bisa geser ke kiri atau geser ke kanan gitu ya yang garis panjang abu-abu itu nah setelah ini udah digeser ke kanan-kiri kalian udah menentukan kalian tuh langsung pencet aja yang jeda iklan itu ya di pojuan apa kiri atas itu ya warna biru itu kalian pencet setelah kalian pastikan di menit berapa kalian pencet jadi disitu itu ada kayak batasan batasannya gitu ya tertempel disitu gitu dan nanti kalau misalkan kalian itu mau dirubah yang gambar tempat sampahnya itu kalian pencet aja nanti dia akan terhapus gitu mudah sekali jadi kalau kalian oh merasa ini terlalu dekat iklannya oke udah terlanjur dipasang tadi kan terlanjur di jeda iklan kalian boleh dihapus itu gambar sampahnya kalian klik aja itu nanti dia akan terhapus dan kalian bisa ulangi lagi mau di menit keberapa seperti itu pokoknya sesuai selera kalian aja gitu nah ini tuh aku sebagai contoh misalkan di menit awal di menit awal itu kalian kasih iklan cedah iklan terus di menit 2 menit atau 3 menit atau 5 menit kalian itu bisa pencet cedah iklan lagi yang biru pojuan kiri atas itu ya gitu nah kalau kalian sudah merasa pas semuanya udah tersetting seperti itu kan udah di cedah iklan semua itu ya di menit berapa-berapa itu kalian selera ya jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh juga gitu kadang walaupun kita masang iklan banyak disini tuh nanti gak disampilkan semua gak ditampilkan semua sama youtube-nya gitu kemungkinan mungkin kalau durasi kayak 8 menit itu bisa dikasih 3 lah gitu ini aku sebagai contoh aja ya guys tutorial jadi kalian mau boleh pasang 4 atau berapa kalau sudah kalian tuh kembali lagi cek dulu semuanya udah tercentang apa belum ya biar iklannya itu yang muncul itu maksimal ada iklan dari overlay atau display-nya gitu ya nah semuanya harus centangin semua itu kalau belum kalau sudah tercentang dari sananya ya sudah biarin aja gitu nah jadi tampilannya itu seperti ini di cek lagi di cross-check gitu nah kalau sudah udah ya ini udah udah apa namanya udah semuanya kembali lagi ke video kalian boleh cek video mana aja yang belum tersetting ya kalau misalkan kalian habis monetasi itu kalian kan gak tahu itu jadi yang boleh disetting ini itu adalah yang 8 menit ke atas ya guys jangan lupa ya kalau 8 menit ke atas durasinya itu kalian bisa setting sendiri nah kayak ini aku mau cek dulu ini udah tak setting apa belum sebenarnya ini udah tersetting kayaknya ya tuh aku kayaknya lupa nah ini aku mau cek dulu mitrolnya biar pasti aja oh udah kalau sudah ada kayak gambar sampahnya itu berarti udah kalian kalau merasa kebanyakan boleh dihapus ya itu ya yang gambar tempat sampahnya itu dihapus nanti kalian kalau mau dipasang di berapa menit bisa pasang lagi gitu dan iklan yang kita setting ini belum tentu ditampilkan semua sama youtube nya ya guys seperti itu nah terus ini kan kalau kalian baru monet itu semuanya itu kan belum tersetting tapi kalau yang di bawah durasi 8 menit itu udah tersetting ya tinggal kalian aktifkan tinggal kalian aktifkan aja itu gambar dolarnya nanti dia akan tersetting cuma di depan dan di belakang itu secara otomatis oke demikian tutorialnya selamat mencoba thank you see you bye selamat mencoba